Kabupaten Tabalong berhasil meraih peringkat 4 di ajang Musabakah Tilawatil Quran, MTK tingkat Provinsi Kalimantan Selatan yang ke-34 di Kota Banjarbaru. Copayan ini pun melebihi target awal. Kabupaten Tabalong berhasil meraih peringkat ke-4 di ajang Musabakah Tilawatil Quran, ke-34 tingkat Provinsi Kalimantan Selatan, yang diselenggarakan di Kota Banjarbaru 20 hingga 28 Juli tadi. Kabupaten Tabalong berhasil mengumpulkan nilai sebanyak 47 dari 17 kategori cabang perlombaan. Kafila Tabalong berhasil meraih juara pertama di tiga kategori perlombaan, yakni kategori Fahmil Quran terdiri dari tiga orang, kategori Hat Golongan Hiasan Musyab Putra satu orang, dan kategori Hat Golongan Dekorasi Putri satu orang. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tabalong, Syedul Bakri, saat ditemui pada saat penyambutan Jemaah Haji Kabupaten Tabalong di halaman kantor DPRD Kabupaten Tabalong pada Jumat 28 Juli 2023, mengungkapkan capaian yang berhasil diraih kafilah Tabalong melebihi target awal yang ditetapkan, yakni lima besar. Berkat capaian ini pula ungkapan Syedul, sebanyak lima orang peserta yang berhasil meraih peringkat pertama bakal mendapatkan masing-masing bonus umroh dan uang saku sebanyak 10 juta rupiah dari pemerintah daerah. Di ajang MTK Nasional Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan, Tabalong mengirimkan total 100 orang yang terdiri dari 53 peserta, 47 ofisial pelatih dan supir. Maria Ulpah, TV Tabalong, melaporkan.